Om Swastiastu Pemirsa dan kerame adat yang saya hormati Perkenankan saya Agus Astave selaku Ketua Panitia Tetra Warta Kepenjudian Bende Seadat Banyuatis 2020-2025 Akan memberikan sedikit pemahaman dan tahapan yang akan kita lakukan dalam proses ngadegang Bende Seadat Banyuatis Dan pemirsa dan juga masyarakat kerame adat Banyuatis yang saya hormati Jadi sejak tanggal 23 Agustus 2020 melalui sangkepan prajuru dan lembaga-lembaga adat yang lain di Desa Adat Banyuatis Yang berlangsung di Pura Dalem sudah ditetapkan ada dua hal Pertama adalah berkaitan dengan prarem atau kata tertib ngadegang Bende Seadat Banyuatis Jadi semua prarem atau ketentuan kata tertib sudah ditetapkan pada sangkepan tanggal 23 Agustus tersebut Dan itu sudah disepakati oleh para tokoh, para prajuru dan yang hadir dalam sangkepan tersebut Dan prarem ini juga sudah disampaikan dan dilakorkan kepada Majelis Desa Adat dan diregistrasi di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Yang kedua dalam sangkepan itu sudah ditetapkan juga prawartake penyudian Bende Seadat atau panitia penyudian Bende Seadat Ada sembilan orang dari masing-masing banyak di Desa Adat Banyuatis memunculkan dua orang calon panitia dan satu orang dari kerame pengampel Sehingga dengan demikian total ada sembilan panitia yang sering kita sebut dengan tim sembilan atau prawartake penyudian Nah tahapan berikutnya dari prawartake ini adalah mengelar rapat atau sangkepan Dan dalam rapat atau sangkepan sudah disepakati tahapan-tahapan dan jadwal dari ngadegang Bende Seadat tersebut Apa itu tahapannya dan jadwalnya saya akan jelaskan satu-satu Pada tanggal 1 sampai tanggal 6 September ini semua proses dilakukan dengan sosialisasi prarem atau tertentu ke masing-masing Banyar Mulai dari Banyar Kuom, Banyar Kaje, Banyar Klot dan Banyar Tengah Jadi ini tanggal 1 sampai tanggal 6 September Kemudian kita memberikan waktu kepada masing-masing Banyar setelah sosialisasi untuk memproses siapa calon yang akan dimunculkan Itu masing-masing Banyar nanti wajib menyerahkan berkas calonnya paling lambat tanggal 11 September 2020 Dan tanggal 12 September 2020 itulah panitia menetapkan calon-calon bendese adat Banyar Tengah Siapa yang berhak menjadi calon bendese Tahapan berikutnya adalah mengacu kepada perda nomor 4 tahun 2019 Tentang desa adat dan juga surat edaran majelis desa adat Provinsi Bali tanggal 20 Juli 2020 Bahwa proses ngadegang bendese dilakukan dengan musyawarah mupakat Nah pada tanggal 23 September 2020 Panitia atau perawarta ini akan mengundang para calon untuk musyawarah mupakat Musyawarah mupakat disitu akan dipasilitasi Jadi sekali lagi panitia hanya bertugas memfasilitasi dan melaksanakan perarem atau aturan atau tata tertib yang sudah ditetapkan Jadi panitia tidak punya kewenangan untuk menggugurkan atau membatalkan calon Semua hanya berdasarkan memfasilitasi saja Nah kalau proses itu tidak selesai Kemudian akan ada proses-proses berikutnya sesuai dengan perarem itu Dan tentu sesuai dengan tahapan yang ada Tanggal 8 Oktober 2020 Kita berharap bendese adat Banyar Tengah Yang akan memimpin desa adat dari tahun 2020 sampai 2025 Sudah bisa ditetapkan tanggal 8 Oktober 2020 Kemudian tanggal 19 Oktober 2020 Barulah akan ada pengukuhan atau menjaya-jaya dari bendese adat yang baru tersebut Itu adalah tahapan Lalu bagaimana proses pencalonannya Nah pencalonan itu sesuai dengan perarem Dalam ngadegang bendese adat Banyar Tengah 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 Teng bidangan desa adat Banyuatis jadi kalau dihitung-hitung misalnya kalau semua Banyar mencalonkan satu-satu orang dengan orang yang berbeda berarti ada empat calon tapi bisa juga empat Banyar itu hanya mencalonkan dua orang karena mungkin bisa jadi satu calon itu dicalonkan oleh dua Banyar itu semua berproses dan itulah sepenuhnya diserahkan kepada rambu Banyar musyaorah mufakat itu dimulai dari Banyar adat tersebut bagaimanapun juga kami dipanitia di perawarta hanya menerima berkas dari semua-semua sudah berproses disitu dan kami hanya melakukan fasilitasi dan melakukan musyaorah untuk hal berikutnya lalu bagaimana tahapan setelah calon itu diserahkan kepada perawarta kekaryu atau perawarta kepenyediaan kami fasilitasi nah apabila musyaorah mufakat tidak dilakukan dan tidak berhasil dimetapkan ada tahapan berikutnya dalam pasal 10 para rem adegan berdesadat dari pasal 10 ayat 2 ayat 3 ayat 4 jelas apabila tidak dicapai dicapai kesepakatan nanti akan perawarta kekan mengunang prajuru tokoh-tokoh desa adat mulai dari sahabu desa kerte desa kemudian klien pecalang klien banjar adat kemudian klien yoane klien serati kemudian klien pemangku bahkan kerama pengampel dan sebagainya sekitar 19 orang untuk bermusyawarah disitulah mereka akan berdiskusi dengan calon-calon itu kemudian saling sharing dan saling membagi komitmen berkaitan dengan ayah di desa dan apabila sudah disepakati berarti selesai sudah prosesnya dan sudah bisa ditetapkan tapi kalau belum selesai nanti dalam pasal 10 ayat berikutnya ada kami bisa mengundang majelis desa adat kecamatan kabupaten atau provinsi untuk memberikan pertimbangan pertimbangan tersebut kalau itu juga misalnya nanti tidak selesai ya tentu ada langkah berikutnya yang bersifat final nanti 19 tokoh-tokoh inilah yang yang akan rapat dan canggap kembali dan menentukan putusan yang diambil oleh sangkepan ini dalam paruman terbatas itu bersifat final itulah yang akan menjadi bendesa adat Banyuatis jadi kita serahkan kepada para tokoh-tokoh ini karena mereka adalah mewakili dari kramadat berbagai kalangan mulai dari yoane becalang kemudian pengampel juga sahabu desa kertu desa prajuru semua disitu ada mari kita percayakan percayaan pada mereka dan dengan musya orang mufakat dengan niat baik dan tulus untuk ngayah kepada desa adat diyakini ini semua bisa berjalan kenapa kita menghindari voting karena memang dalam perda nomor 4 tahun 2019 itu diwajibkan untuk tidak ada voting kalau ada voting kemudian kita dalam hal proses meminta rekomendasi dan penghukuhan kepada majelis desa adat itu menjadi pertimbangan jadi majelis desa adat Provinsi Bali wajib dan berhak tidak memberikan SK apabila itu dilakukan dengan cara voting karena itu tidak sesuai dengan perda nomor 4 tahun 2019 jadi dengan musya orang mufakat jadi kita hindari proses demokrasi modern dengan voting yang seperti yang sebelum-sebelumnya mari kita musya orang mufakat nah apabila semua sudah berjalan dengan baik tentunya kita berharap semua akan mengacu kepada aturan yang ada dan mari kita menjaga adat kita dengan baik dan pada kesempatan ini kami meminta dukungan kepada masyarakat kerama dan banyak agar semua bisa berjalan dengan baik mari kita bersama-sama berdoa dan memberikan support sehingga apapun hasilnya mari kita hormati bersama dan demikian yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan selalu kita berharap semua tujuan dan muaranya adalah baik mudah-mudahan bendesi adat Banyuatis pada saatnya nanti bisa kita tetapkan dan bisa kita kukuhkan secara bersama-sama sesuai dengan keinginan masyarakat adat terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri dengan para mesanti Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!